oke bro welcome back to samar youtube channel assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke kali ini saya akan mereview yes vario 160 versi abs oke selamat menikmati selamat menikmati kita langsung mendekat aja oke bro ya oke ini saya akan mereview semuanya sedetail detailnya setahu saya saya kupas tuntas oke kita walk around dulu ya bisa dilihat bodinya ini bener-bener all new mesin bodi semuanya all new bisa dilihat dari belakang oke oke bro ya dari samping bisa dilihat dan dia kelihatan keter banget daripada vario-vario sebelumnya beli mendekat iya dia lampunya udah menggunakan full LED semuanya depan belakang lampu sen lampu depan lampu jarak jauh untuk lampu belakang veletnya semua udah LED lampu sen dan untuk lampu pernomernya juga udah menggunakan LED velet baru menggunakan dia lebih dia menggunakan velet yang cukup lebar daripada yang vario sebelumnya dia kurangnya kalau gak salah 3,5 ini bro ya yang belakang 3,5 inci dan kaki-kakinya lumayan gede sekarang bro dia menggunakan ukuran 120 per 70 ring 14 mereknya IRC oke untuk band depannya kita berubah langsung ke depan dia menggunakan sama juga ring 14 ukuran 100 per 80 ring 14 dia lebih gede daripada generasi sebelumnya dan ini versi ABS ya perbedaan versi ABS dan non ABS yang versi CBS itu cuma di ABSnya dan cakramnya bro kalau ini udah depan belakang cakram kalau yang CBS belum nah oke dia udah menggunakan keles ini adalah salah satunya kenapa saya pilih motor ini daripada Aerox ya ini keles dan cakram belakang karena di Aerox dia belum menggunakan cakram belakang makanya saya pilih ini dan selain itu dia jobnya lebih rendah daripada Aerox kenapa kenapa saya pilih ini ya itu alasan joknya belakang lebih rendah daripada Aerox yang Aerox itu jok belakangnya kurang friendly walaupun saya seneng banget modelnya Aerox saya suka banget soalnya Aerox itu keren banget modelnya udah keren ganteng parah itu untuk motor Matic kelas 150 sampai 160 itu motor yang paling ganteng menurut saya pribadi walaupun ini gak kalah ganteng juga oke kita bahas bodinya bodinya ini bener-bener baru dia depannya ini gede banget nah kayak berotot gitu bro ya gak berotot hmm bisa dilihat berotot dengan kaki-kaki yang cukup gede juga walaupun gak segede Aerox ya Aerox lebih gede lebih keker lagi nah ini ada tulisan Vario emblem 160 ini untuk versi ABS oke dia menggunakan mesin 156,9 cc 156,9 cc dengan tenaga 15.4 PS dan torsi 13,8 Nm dia tenaganya ini cukup untuk motor 150 sampai 160 cc dia setel masa lihat di youtube komparasinya itu banyak banget youtuber-youtuber udah ngetes top sepinya dengan Aerox dengan Nm ini dia paling kenceng itu adalah salah satu kenapa kok saya tertarik ini itu bro walaupun di rumah udah ada Vario 125 dan Vario 150 hmm kenapa gak nambah dikit dapet PCX dapet Nm karena dirumah ada Nm juga bro jadi saya bukan fansboy jadi saya neutral saya pengguna kenapa saya pilih ini itu bro kalau saya pilih Aerox saya bro jok belakangnya itu kasian bro bonceng masa aja kan terlalu tinggi joknya belakang waduh masalah marah-marah bro soalnya kalau terlalu tinggi baru kasian bro kasian yang penunggang belakangnya bro kalau depan sih sama aja untuk tingginya 779 mm beda sedikit dengan Aerox 790 mm dan untuk tenaganya sama torsinya sama aja dengan Aerox tapi karena dia overbore jadi kalau dia bisa melaju atasnya lebih nampol daripada Aerox gitu bro oke kita lihat bodi-bodinya shape-shape ini tajam cantik banget bro bisa dilihat hmm depan gede keker untuk lampunya hmm kurang cerang untuk lampunya kurang cerang bisa dilihat nih nah untuk lampu utamanya disini di tengah dia untuk pas binnya di bawah eh di bawah untuk pas binnya di samping nah oke bro ya dia ada DRLnya disini ada DRL bisa dilihat iya ada DRL ini untuk lampu sain nah udah LED juga keren banget bro iya oke oke kita lanjut ke sepedonya di sepedonya kita nyalakan lagi nyalakan ulang ya oke terima kasih anak-anak aduh oke nah jadi kayak gitu bro kita ulangin lagi jadi tampilannya kayak gini untuk kokpitnya ini ada fuelnya barnya ada berapa barnya 1,2,3,4,5,6 ini tinggal 5 bar dan ini untuk speedonya kayak gini bro modelnya ini ada kilometer per liter ini ada trip A terus ada aki ini ada total jarak yang kita tempuh ini ada trip A trip B average fuelnya 46,2 km per liter lumayan irit untuk kelas ukuran 160 cc dan di atasnya ada ABS ada lampu sain ada alarm kunci ada lampu jarak jauh disini ada pass beam ada engine ada engine checks ini ada suhu temperatur dan disampingnya ini ada ISS edeling stopnya ini ada gambar baterai dan disini lampu sain lagi untuk speedonya cukup lengkap ini ada jam juga udah digital walaupun kecil bro ya gak ada perubahan dengan vario yang lama sama aja oke untuk tampilannya kokpitnya posisi ridingnya sama bro lampu 11-12 jaman vario 125 dan 150 ini ada emblem muda oke dia di depan disini ada console boxnya disini yang terbuka lumayan gede ini buat botol cukup lah bro ya untuk botol dan ini disamping yang tertutup disini untuk USB untuk ngecas HP kalian dia tinggal kasihkan adapter kalian masukkan kesini langsung bro ngecas ke HP nah disini jadi aman bro ada tutupnya kayak gini jadi gak takut kalau diambil orang itu bro ya kalau jalan sambil ngecas aman ditutup untuk membukanya juga gak susah tinggal ditekan aja kayak gini iya nah ini buka nutupnya tinggal ditekan lagi disini oke tik tik oke kita mantikan lagi untuk tinggi 165 dengan tinggi saya 165 dengan tinggi cuknya 779 ini saya gak seberapa jinjit tapi lebih tinggi daripada vario generasi sebelumnya bisa dilihat kaki saya nah kayak gini bro bisa dilihat kaki saya dengan tinggi saya 165 ini saya cukup jinjit setengah oke ya tapi ini saya rasa joknya lebih lebar daripada aerok makanya kenapa kok ini lebih kayak rasanya lebih ngangkang lebih tinggi bro ya soalnya joknya ini lebih lebar daripada aerok aerok padahal tingginya 790 mili dia lebih tinggi tapi dia pipih jadi lebih enak kaki untuk menapak ke bawah gitu bro oke kita lanjutin ini untuk bagasinya 5,5 liter sama kayak aerok gak ada bedanya dia kompresinya 12 jadi harus bertamuk bro ya untuk urusan bagasinya segini bro ini bagasinya gak seberapa gede sama kayak yang lama tapi dia katanya klaimnya itu lebih gede tapi ternyata dia lebih sempit bro ya jadi untuk helm full face gak masuk untuk helm half face sendiri dia masuk tapi gak semuanya helm half face masuk bro ya oke dan disini gak ada springnya bro jadi kayak gini gak ada springnya oke dan ini btw dia dokternya boleh banget bro ya ini untuk untuk melihat nah setelah dibuka ini untuk melihat merangkap bro ya jadi ada covernya kayak gini dia sambil mikirin sedetail itu bro tujuannya biar gak kotor aja sih ya tujuannya biar gak kotor jadi dikasih jadi dikasih penutup kayak gini bro oke kita tutup lagi ya nah udah tutup rapat lagi oke bro untuk detail-detail kakinya gak lainnya kayak gini bro detail-detail lainnya nah masih SP aja tenaganya dia rangkana menggunakan e-save dan engine mountingnya di bawah dia enginenya bener-bener pure baru sama kayak PCX engine ini dipakai untuk tiga motor sekaligus yaitu di vario 160 yang pertama di PCX vario 160 dan edv 160 di walaupun tenaganya itu ya mirip-mirip engine juga mirip-mirip mungkin cuma mapping di engine-nya dan SU-nya aja sama rasio mungkin itu ya oke bro untuk banyak lumayan keker yang lain baru lagi apa dia itu kenalpotnya dia kenalpotnya kayak PCX 160 dia udah menggunakan radiator juga sama dengan generasi vario-vario sebelumnya oke posisi ridingnya sama untuk tinggi jognya kerasanya jognya ini keras banget bro kerasa banget ini keras walaupun digini-gin empuk ya tapi ini ya masih keras dan perlu kalian tau ini ini bro ya jognya lebih pendek ukurannya daripada vario 125 dan vario 150 dia jauh lebih pendek buat kalian yang berkeluarga yang punya anak satu ditaruh di tengah itu sempit banget ini cuma untuk berdua aja pas gitu loh kecuali dia mau berdiri depan oke bro itu aja kelihatannya sama tapi ini lebih pendek dari vario-vario sebelumnya bro lebih pendek bisa dilihat tuh lebih pendek dan juga lebih tinggi lebih keker ini udah lampu depan kayak gini bro untuk depannya ini kurang menarik ini kayak jelek kayak gimana gitu loh saya kurang suka untuk depan belakang udah oke oke sekarang kita ke kaki cakramnya bisa dilihat oke bro ya ini cakramnya diameternya lebih gede daripada yang vario 160 yang versi CBS tapi sayangnya ini sensor ABS nya jadi satu bro bisa kalian lihat ini jadi satu jadi kalau kalian mau ganti disk nya piringnya harus perhatikan ada sensor nya enggak sensor untuk ABS nya enggak soalnya jadi satu beda dengan NMAX bro kalau NMAX kan terpisah kayak si PCX juga terpisah ini jadi satu bro itu dan ini ABS nya cuma single channel bro bukan dual channel kayak NMAX itu bro jadi masih single channel sama kayak PCX oke oke untuk finishing nya lumayan bagus untuk warna matte ini tapi ini mudah kotor banget ini bro ya kalau kalian kena cap jari gitu kan mudah kotor ini bro nah untuk handle ini masih sama dengan versi lama ada perbedaannya disini ada lampu jarak jauh klatson lampu sein start yang sebelah kanan ada ISS heading stop nya ini enggak ada hasilnya bro ya disini ada dua pilihan select tadi oke udah cukup lengkap ini kelihatan nya untuk nah ini sok belakangnya dia masih menggunakan single sok bukan dual sok ataupun mono sok jadi dia disamping jadi kelemahannya ini kalau dia untuk menikung dia masih terasa goyang-goyang ya tapi untuk versi ini saya enggak ngerasain gejala-gejala itu ya mungkin di vario 125 saya sama 150 masih ngerasain bro ya tapi disini ini saya enggak ngerasain sama sekali ini soknya keras banget sangat-sangat keras dibanding dengan vario-vario sebelumnya tapi keuntungannya dia dibawa pada saat beban berlebih kita berdua jalan enggak enak itu lebih lebih stabil lebih enak dan ini kalau dibawa jalannya kruk-kruk ternyata setelah saya cek ini bro nah enggak asruk disini oke ya untuk lain-lain engine montengnya dibawah tuh bisa dilihat engine montengnya dibawah jadi kalau kalian ada pulisi tidur hati-hati aja tapi ini jangan takut ground clear-nya tinggi kalau kalian takut silahkan beli engine cover tank test untuk vario 160 spacex sama aja kok oke yang lain-lain udah ini ada handle handle-nya juga enak dipegang finishing-nya matte juga lampunya sama ini LED semuanya udah semuanya udah complete untuk sepian sendiri bisa dilihat dia cukup gede cukup gede untuk melihat belakang itu terlihat jelas buat sepakbor belakang ini keren bro walaupun modalnya sama kayak yang 2018 tapi ini modalnya gantung bro ya bisa dilihat ini modal gantung jadi bisa dilepas lepas sini bro kalau kalian mau lepas tapi menurut saya lebih bagus kayak gini bro kelihatan kayak sportmatic gitu bro ya keren bro ya walaupun motornya bapak-bapak tapi keren kenceng keren lagi untuk cakram untuk cakram belakangnya dia menggunakan single piston merk Nissin bro ya dengan ukuran lumayan cukup gede dan untuk cakram depan juga menggunakan single piston tapi satu-satu tapi ini jauh lebih pakem bro ya ini ya jauh lebih pakem daripada hunda-hunda sebelumnya oke bro ya mungkin videonya cukup sekian bro ya udah cukup nanti kita lanjut untuk kekurangannya motor ini apa aja itu tadi aja oke terima kasih sudah mau nonton video saya dari awal sampai akhir thank you for watching always like comment share and subscribe bye bye see you next video guys wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh